Intro Berita selanjutnya pemirsa di sela-sela acara KTT G20 Presiden Jokowi dan Presiden Cina Xi Jinping sempat menyaksikan uji dinamis kereta cepat Jakarta-Bandung secara virtual Ya ternyata uji dinamis kereta ini disambut antusias warga Bandung Seperti apa suasana dalam kereta cepat? Ini dia liputannya Di saat Presiden Jokowi Dodo dan Presiden Cina Xi Jinping menyaksikan secara virtual dari Bali Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menjajah langsung naik kereta cepat saat uji dinamis Dan beginilah suasana dalam kereta cepat Jakarta-Bandung Dalam uji dinamis kecepatan kereta dibatasi hanya 80 km per jam Dari stasiun Tegaluar Bandung ke Kopo sepanjang 15 km Ridwan Kamil lalu meminta usulan nama kereta cepat ke masyarakat Rupanya sudah banyak yang memberi respon lewat akun media sosialnya Ternyata uji dinamis kereta cepat juga menyedot perhatian masyarakat Seperti di sepanjang jembatan Tol Perbalingi atau tepatnya di kawasan Tegaluar Banyak warga yang menunggu kereta cepat melintas Dijadwalkan kereta cepat Jakarta-Bandung akan beroperasi pada Juni 2023 mendatang Satu rangkaian kereta terdiri dari delapan gerbong yang terbagi dalam beberapa kelas Untuk penumpang nifabel juga disiapkan gerbong khusus dengan ruang yang lebih luas Demikian laporan Endra Kusuma dari Bandung Jawa Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!